Ya, tak bisa dipungkiri, Epek Ronaldo tak hanya berimbas kepada para pemain bintang saja, namun juga kepada pelatih berlebal top Eropa. Ya, kebohan sepak bola Arab Saudi tak hanya di Saudi Pro League saja. Kini, timnas Arab Saudi yang belum memiliki pelatih permanen pun menarik minat pelatih top dunia. Ya, pelatih yang selama ini dikenal sebagai pelatih hebat yang selalu menangani klub-klub hebat di Eropa, hingga timnas Italia langganan piala dunia pun kini mengakui kemajuan pesat Liga Arab Saudi berkat Cristiano Ronaldo. Memang mereka diimingi uang yang fantastis, namun tanpa diawali Ronaldo yang pindah ke Arab Saudi, mustahil mereka pemain dan pelatih top ingin pergi ke tanah Arab. Jika demikian karena uang, kenapa tidak dari dulu sebelum Ronaldo hijrah ke Arab Saudi? Ya, sekarang Arab Saudi secara resmi membajak Roberto Mancini dari timnas Italia. Mancini pergi hanya berselang 2 tahun setelah berhasil membawa Italia pemenang Euro 2020 lalu. Ya, Roberto Mancini yang membelot ke timnas Arab Saudi ini pun heboh di negara Italia khususnya bagi pens timnas Italia. Mereka mengecam kepindahan Mancini yang pergi secara tiba-tiba, padahal pens timnas Italia berharap besar kepada sosok yang membawa Italia juara Euro tersebut. Ditambah menurut pernyataan resmi, Mancini memilih mundur dari jabatannya saat itu. Dengan kata lain, pederasi Italia tidak memecat atau memutus kontraknya. Pelatih 58 tahun itu sebetulnya diharapkan jadi jurut taktik Italia selanjutnya. Jelang laga kualifikasi Euro 2024 yang berlangsung pada Oktober 2023 mendatang. Kepindahan Mancini pun tak sendiri. Sang pelatih dikabarkan akan membawa seluruh staffnya di timnas Italia ke Arab Saudi. Tentu saja hal ini untuk menunjang performanya sebagai pelatih di tempat barunya. Tak cuma itu, media-media Italia pun membicarakan tentang sosok Roberto Mancini. Mancini dikabarkan meninggalkan Azuri karena tawaran Arab Saudi yang fantastis. Diketahui gaji yang ditawarkan Arab Saudi kepada Mancini mencapai 47 juta euro atau sekitar 667,7 miliar dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Ya, jika dibandingkan gajinya di timnas Italia, Mancini hanya menerima bayaran bersih 2 juta euro atau sekitar 33,4 miliar. Berarti tawaran Arab Saudi 20 kali lipat lebih banyak dari gajinya di timnas Italia. Ya, jelas kepindahan Mancini dari timnas Italia ke Arab Saudi memantik kemarahan fans Italia. Namun Mancini menyangkal bahwa kepindahannya bukan karena uang. Tak cuma fans Italia yang geram, namun sosok legenda pemain timnas Italia, Omel Sacchi, turut mengomentari kepindahan Mancini. Jika memang faktor uang yang jadi alasannya, maka itu tidak akan bagus untuk sepak bola, ujar legenda tersebut. Yang melihat perjalanan Mancini di level klub cukup mentereng, bahkan Mancini berhasil mempersembahkan gelar Premier League kepada Manchester City. Ia juga pernah melatih Fiorentina, Lazio, Inter Milan, hingga Galatasarai. Mancini sendiri menggantikan posisi Herbie Renard, pelatih Arab Saudi sebelumnya. Kemudian di mana pertandingan pertamanya sebagai pelatih Arab Saudi, Mancini akan memulai debut pada 8 September 2023 melawan Costa Rica dan Newcastle United. Yang menaik dinantikan kejutan apalagi yang akan dilakukan Arab Saudi, apakah akan mendatangkan pemain top lagi atau pelatih ternama. Terima kasih telah menonton!